Hai assalamualaikum Hai semuanya saya kegiatan hari ini selamat pagi nah jadi pagi-pagi disini seperti biasa kita siapkan masakan untuk anak-anak sama untuk pas suami bekal terus untuk cemilannya ada ya masih ada sisa pisang 2 biji lagi jadi yaudah disini mau mak goreng aja tapi biar terjadinya itu banyak ini untuk pisangnya mah potong kecil-kecil kayak gini nah biar nanti banyak gitu kan biasanya kalau cuman digoreng biasa cuman dibelah dua jadi cuman 4 biji ini karena yang makan anak-anak apalagi Mbak Erin hobi banget terus Mas Iki juga yaudah biar banyak kita potongnya kayak gini oke terus tinggal tambahin aja sama tepung pisang goreng disini mah pakai yang sasa kira-kira aja ya terus tinggal tinggal tambahin air terus untuk menu lauknya disitu mah udah keluarin ya dari freezer ada ayam rencananya kan waktu itu mah udah marinasi gitu kan kali-kali aja pengen digoreng ayam krispi jadi udah tinggal ini aja taburin tepung kering gitu kan tapi lagi-lagi meleset nggak jadi bikin ayam krispinya ya udah seperti biasa ayamnya kalau bukan di krispi ya di ayam kecap ya kan atau semur lah karena itu favoritnya anak-anak ya adeal tuh suka banget bayarin semuanya lah suka gitu ya jadi kalau menu nya anak-anak itu-itu aja ya harap dimaklumin ya karena hobinya itu daripada nggak makan ya kan mendingan mereka makan walaupun menu nya itu-itu aja yang penting makan oke nah itu goreng pisangnya tuh mak goreng segitu-segitu terus mah juga ada sisa nasi yang kemarin ya terus disini mau digoreng aja untuk sarapan terus apalagi udah ya disini mah alhamdulillah masih puasa jadinya nggak ikutan makan paling nanti aja kemarin ada yang DM mah hari ini masak apa gitu jadi cuman masak menu anak-anak aja untuk untuk diriku paling masaknya nanti ya mau maghrib gitu nggak tahu deh hari ini nanti untuk menu pedesnya untuk diriku itu nggak tahu mau masak apa ya kita lihat aja di kulkas mah itu nggak sempet ke ini ke warung sayur jadi ya udah yang di rumah aja ya yang ada di kulkas aja kita olah nanti mau jadi apa nggak ngerti soalnya kalau udah ngurusin rumah ini ya kayak enggak ada berhentinya gitu kalau mau ngeladenin rumah jadi biasanya mah itu kalau ke warung sayur itu kayak jam 8 jam 9 walaupun kerjaan rumah itu masih berantakan umpuk ya udah mah tinggal aja yang penting mah beli sayur dulu gitu nah kalau udah keasikan nih keasikan ngerjain kerjaan rumah udah deh lupa ujung-ujungnya kayak udah jam 11 bahkan jam 12 nggak kerasa ya kan begitu jadi ya udah dah hari ini nggak ke warung sayur nah itu tadi untuk nasi gorengnya udah mateng lanjut terakhir mah masak untuk ayam kecap semur ayam nah itu tadi mah tumis bumbu dasar putih terus masukin cengkeh pala kayu manis bunga lawang terus mah juga tambahin lada bubuk sama bubuk kari terus tinggal masukin aja ayamnya disini nggak direbus kayak rebusan pertama gitu terus airnya dibuang nggak ya karena ayamnya udah dimarinasi jadi ya udah tinggal cemplung aja gitu terus tambahin air agak banyak karena anak-anak suka makan yang berkuah gitu terus terus biar matengnya juga lama ya biar mateng sampai dalam nah sambil nunggu mateng itu ditunggu sebelahnya mah itu goreng tahu ini nanti tinggal dicemplungin aja ke kuahnya ya biar jadinya banyak soalnya ayamnya cuman berapa potong ya 5 kalau nggak salah jadi pak suami juga kan suka nih sama tahu ya jadi kawannya si ayam adalah tahu nah udah selesai digoreng tinggal masukin aja ke kuah semurnya terus lanjut masak sampai mateng ya ini sengaja masukin walaupun belum mateng ayamnya ya sengaja tahunya dimasukin karena biar meresap biar enak gitu loh sambil nunggu disini masih agak lama matengnya disini mah nyuci piring dulu mumpuk banget memang ya semalam mah nggak nyuci piring sih karena nggak enak badan jadi mah tinggal aja terus ini udah selesai udah mateng semur ayamnya alhamdulillah nah ini ya jadi pak suami udah bawa bekal ini nanti terus sama tahu udah deh jadi ya satu macem aja cukup lanjut mah aduh serak lanjut mah beres-beres ya mandi segala macem lanjut disini mau yang pertama beres-beresin kawan Mas Iki ini ikut gordennya terus buka jendela dan beresin sepres sebenernya tadi udah diberesin ya cuman ya itu tadi anak-anak ngeletak-ngeletak di kamar terus ya udah berhamburan lagi itu si bantal segala macem itu boneka dua ya satunya punya mbak Erin yang boba satunya si Patrick punya ade al jadi kalau tidur itu mereka melukin bantalnya masing-masing eh bukan bantal meluk bonekanya masing-masing oke nah aduh lagi serak saya oke lanjut ke kamarnya diriku nah ini beresin mau kena karena nggak punya tempat jadinya ya udah digantung aja di pintu lemari tuh ya jadi gitulah terus ya udah deh tinggal beresin kayak biasanya aja karena ini nggak terlalu berantakan kan jadi ya begitulah karena enak sih kalau pakai spray yang ada karet tambahan atau dibilangnya itu spray anti geser ya jadi mau dilompat-lompatin kayak gimana juga ini nggak akan ngegeser-geser jadi mantep aja gitu spraynya tinggal di kibas 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 udah selesai terus ini selimut selimut legendnya diriku ini ya ini selimut nikahan ya sampai sekarang masih kepake ya walaupun udah buluk gitu lanjut disini ma pindah ke depan nah ini mau beresin depan ya buka gorden eh iya buka gorden buka jendela terus beresin ini si apa namanya ini sarung jadi ya nggak apa-apa lah ya kelihatannya nggak rapi karena memang ade al ini kan kecicilan banget nih kalau duduk itu nggak anteng mantep gitu jadi suka suka manjat-manjat sampai ke atas yang sandaran badan yang atas itu loh kan bisa diinjek-injek juga tuh terus yang sandaran tangan juga nah jadi waktu itu banyak yang nyaranin ma kalau untuk sofanya mendingan di bagian dudukannya aja yang di sprayin gitu yang bagian lainnya nggak usah ditutup nah kalau menurut ma itu bahaya karena dimana-mana cepet kotor apalagi kan ade al kayak gitu kan jadi kalau mau makan makan coklat makan es krim makan apa gitu lagi duduk situ dengan enaknya dia dengan santainya ngelap mulutnya kesandaran badan yang si sofa itu kan seret aja terus yang di bagian atas juga biasanya kan dia suka naruh-naruh HP duduk-duduk disitu nah pokoknya seneng banget ngelap-ngelap di area sofa di atasnya di bagian tangan jadi bener-bener nggak aman ya kalau misalkan disuruh cuman bagian dudukannya banyak aja yang dialasin kalau menurut ma enggak pokoknya enggak bisa ya gitu jadi lebih aman ditutup semuanya gitu biar enggak ada yang kena kotoran sih sopanya enggak papa kelihatan enggak rapi enggak papa dan kalau dibilang capek beresin terus ya udah enggak papa yang penting aman oke lanjut ya tadi tadi juga mah udah jemur kedepan beres-beres depan terus jemur pakaian di belakang yang bergelantungan terus terakhir ada yang lipat pakaian Alhamdulillah capek banget hari ini dan sekian dulu ya untuk video kali ini assalamualaikum